Intro Pedangdut Wika Salim Belakangan sedang sibuk memantau perkembangan pembangunan rumah barunya Wanita 30 tahun itu diketahui sedang membangun hunian barunya yang masih belum rampung diselesaikan Tampak, Wika Salim memamerkan sejumlah potretnya Kala berpula-pula sedang merenggul serpihan bahan-bahan di bakal rumahnya kelak Tak sedekat tamen potret, Wika Salim mengisahkan sedikit perjuangannya selama 4 tahun belakangan Hingga sukses mencapai impiannya membangun rumah seperti sekarang Awalnya Wika Salim mengukapkan rasa harunya Lantara sudah bisa mewujudkan salah satu keinginannya tersebut Hari ini pulang dari Surabaya, aku langsung mampir ke rumah baru aku Sambil berkaca-kaca, masih gak nyangka aja akhirnya aku bisa sampai di TV ini Ngerasa bangga banget sama diri sendiri Bisa sampai di TV ini dengan segala macam ujian dan nikmat darinya Ungkap Wika Salim Wika Salim mengatakan rumah barunya itu adalah hasil dari jiripanannya bekerja selama ini Dia selalu menyisihkan penghasilannya untuk menabung demi bisa membuat hunian nyaman baginya Bisa punya rumah sendiri, menabung dari setiap hasil kerja Alhamdulillah hasil sendiri sampai keringat berjujuran dari rambut ke ujung kaki Ucap Wika Salim Sebenarnya, kekasih Max Adam tersebut sempat sengsi kapan dia bisa mewujudkan impian membangun rumah Namun dengan ketekunan dan hadaknya alaf Kerja keras bertahun-tahun Wika Salim itu sukses terrealisasi di tahun itu Hal yang tadinya aku sendiri gak tahu kapan akan terwujud Ternyata, Allah kabulin di akhir tahun ini, lanjutnya Baginya tak ada impian yang bisa dicapai dengan mudah Gak dengan instan Prosesnya panjang banget bisa sampai di sini Bukan setahun dua tahun Tanda seberlilaku konsil Wika Salim kemudian membeberkan nominal tabungan yang dimiliknya beberapa tahun belakang Tanpa malu, Wika Salim mengatakan hanya memiliki tabungan senilai 15 juta rupiah Hal itu membuatnya harus menahan diri untuk membelanjakan uangnya ke hal-hal tersiat Wika Salim bahkan sampai naik taksi selama bekerja Dirinya pun tak memiliki manajemen sehingga harus mengurus pekerjaannya seorang diri Lima tahun lalu cuma punya uang 15 juta Harus menangat kerja setiap hari naik taksi selalu sendirian Karena belum punya tim dan belum mampu untuk gaji orang Tapi Alhamdulillah ternyata aku bisa lewatin semuanya Kata mantan istri Chandra Permana tersebut Wika Salim menyebut dia selalu bekerja keras bahkan menyinggirkan rasa lelahnya Ya karena aku selalu jadi penguat diri sendiri Kerja terus gak ingat dan gak mikir sama yang namanya capek Yang penting ada pemasukan Sampai akhirnya semuanya terasa semakin membaik Allah kasih terus kejuatan-kejuatan yang aku sendiri gak pernah nyangka Meskipun selalu diselipin ujian-ujian Tapi aku yakin itu cara Allah untuk naik Aku keanaik ke atasnya Kata Wika Salim Tentu saja satu di antara impian besarnya yang telah terwujud ini membuat Wika Salim begitu terharu Setelah semuanya kegigian itu Wika Salim akhirnya sukses meraih apa yang menjadi keinginannya Dia pun tak lupa memberikan penguat dengan semangat kepada para penggembannya lewat kisah kegigiannya tersebut Semoga teman-teman orang aku yang lagi berjuang juga dalam hal apapun Allah mudahkan rezeki untuk kalian Disehatkan badan kalian Dan yang paling penting selalu bersyukur apapun yang sedang dihadapi Dan satu lagi yang penting Ingat ya, kita ini berharga Jangan pernah merendahkan dan mengecilkan diri kita sendiri Jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain Apalagi itu orang terdekat kita Tapi jadikan itu motivasi untuk kita bisa juga jadi lebih baik Buang segala bentuk menyakit hati yang guys Karena cuma pecundang yang tersenyum di depan kita Tapi menerekam dari belakang Bungkas Wika Salim Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Artis cantik Prili Latukun Sina Dikenal sebagai artis peran yang tajir melintir Pasalnya Prili Latukun Sina mampu membangun rumah mewah Gambahannya yang itu ditaksir dengan harga 20 miliar rupiah Rumah mewah Prili Latukun Sina Dibeli oleh sang artis dari cerip ayahnya sendiri Meski kini usianya terbilang muda Yani 26 tahun Prili sudah menjelma jadi pesohor tanah air dan sukses sejak ini Anak sulung dari pasangan Rizal Latukun Sina Dan Uli Duclitat Membuat pabrik ragum dengan segala pencapaiannya Aku cuma mau sukses dan bikin rumah sendiri Itu mimpi aku 7 tahun yang lalu Ungkap Prili Latukun Sina Mantan kekasih Aliando Sharif itu mengaku berjuang mati-matian Untung mewujudkan cita-citanya itu Ia harus menahan egonya meski sadar akan penghasilannya yang begitu banyak Aku tuh bener-bener meredam ego yang pengen liburan Pengen beli barang-barang branded Emin kalau aku ikutan keinginan aku Nggak bakalan menjadi rumah timbulnya Tak hanya itu Prili juga telah menjalani karirnya sejak dini Ia telah belajar akting Sejak beliau melalui sebuah sanggar Yaitu sanggar Andana Perempuan kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 itu Pernah menjadi pengisi acara TV Sibolang Hocah Petualang Tak berhenti sampai di situ Namanya kian mengambung setelah menjadi pengisi program TV Koki Cili Prili kemudian melebarkan sayapnya dengan membintangi sinetron Get Married The Series 1 Tak hanya di dunia akting Prili sempat menjejel peruntungan di dunia tarik suara Dengan membuat grup vokal bersama Hanggini Purinda Reto Dan juga dengan nama Duo Jelly Namun, karena kesibukannya di dunia peran Prili memutuskan untuk keluar dari grup musik tersebut Bahkan, salah satu momen saat Jelly yang kelelahan Saat andak syuting pun sempat viral di media sosial Dalam video tersebut, Prili terlihat tengah tidur dan dibangunkan oleh asistennya Namun, ia justru menolak dan mengaku matanya sulit terbuka Syuting itu apa? Tanya Prili Itu pekerjaan kamu, ayo buruan mandi Ucap perempuan itu, sahabat Kandati begitu, Prili masih tempat sulit untuk membuka matanya Satu detik lagi, intah Prili Mandiin, ucapnya setelah kembali dibangunkan untuk mandi Udah gede dimandiin, ayo bangun Ucap wanita itu lagi Prili pun, langsung terbangun dari tidurnya Namun, saat di dalam mobil, ia kembali tertidur dan sulit dibangunkan Makanya gak bisa mulai, ku gak bisa bangun, ucap Prili saat kembali dibangunkan Seakhirnya bila pemilik nama asli, Prili Mahatei Latukonsina itu semakin dikenal setelah memikangi sinetron ganteng-ganteng Serigala Ia pun, tentunya, kembali memulai merubah dunia perfilman dengan banyak karya yang luar biasa Seperti film Danur, Kukirakoruma, My Lekcher, My Husband dan sebagainya Berkat karir eklinya, Prili pernah meraih penghargaan seperti Panosik Global Award 2015-2016 dan Piala Cibra Artis berdarah Ambon dan Sungga itu bahkan Pernah menjadi salah satu perempuan Indonesia yang masuk dalam Daftar Forbes 30 Under 30 Association 2022 Untuk kategori entertain and support Salih dengan Kerja keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!